RUDAL ANTI TANK Rudal anti-tank, FBM-148 Javelin dikenal oleh masyarakat Ukraina sebagai simbol dari perlawanan mereka terhadap serangan militer yang dilakukan Rusia. Rudal ini dianggap benda suci hingga diberikan nama Santo Javelin dan dibuatkan akun media sosial. Meski jauh dari kata canggih, Javelin tetap dipuji oleh banyak orang Ukraina sebagai alat yang tak ternilai bagi para pejuang yang memperlambat pergerakan pasukan darat Rusia, bergerak lebih jauh ke wilayahnya. Tentara Ukraina sekarang memiliki lebih banyak rudal Javelin daripada beberapa anggota NATO. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengklaim hal tersebut saat pertemuan Dewan Keamanan Rusia. Diproduksi oleh produsen senjata AS, Raytheon dan Lahit Martin, satu set rudal Javelin berharga 178 ribu dolar AS atau 2,5 miliar rupiah termasuk sistem peluncur dan rudalnya. Amerika melengkapi Ukraina dengan 300 rudal pada akhir Januari lalu, setelah mengirim 180 proyektil dan 30 peluncur lagi pada Oktober 2021. Pada hari Sabtu, Presiden Joe Biden mengumumkan bantuan militer tambahan senilai 350 juta dolar kepada Ukraina. Fitur yang paling berguna dari senjata ini adalah sistem Fire and Forget-nya. Dengan fitur ini tentara yang menggunakannya dapat mengarahkan dan menembak sebelum berlari mencari perlindungan. Tidak seperti senjata anti-tank berpemandu tradisional. Ia juga memiliki jangkauan hingga 4 km, memberikan keunggulan prajurit infanteri dibandingkan kendaraan lapis baja yang bergerak cepat. Javelin sangat-sangat mahal untuk senjata infanteri, kata Boston, seorang pengamat militer Eropa. Dengan harga 80 ribu dolar yang membuat penggunaannya secara luas menjadi penghalang dalam hal biaya. Ini bukan masalah besar bagi Ukraina karena mereka mendapatkannya secara gratis, tentu saja.